Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kita akan unboxing sebuah laptop second dari gudang laptop jadi ini nanti belinya di gudang laptop nanti kita bagi linknya, link pemberiannya toko nya sekarang kita unboxing dulu kalau yang pengen cepat-cepat silahkan dipercepat aja saat membuka kotaknya saya harus bukanya benar-benar tidak boleh skip ya karena ini tujuannya untuk claim kalau nanti ada apa-apa tapi kawan-kawan tidak perlu nonton proses membukanya dengan detil oke kita buka packagingnya ini cukup ini ya cukup bagus, tebal nanti kita lihat seperti apa packagingnya saya buka dulu plastik bawahnya ini ya jangan lupa video ya sebelum unboxing nah jadi memang saya harus mengunboxingnya ini secara film oke supaya tidak ada fitnah diantara kita oke oke nah dari samping berarti ya kita ambil barangnya dari samping ini kita lihat apa ini atau mouse oke kita lihat lagi charger nah chargernya ini sudah pakai USB Type-C ya tapi colokannya masih model 3 gini ya masih model 3 jadi kita harus beli lagi convertor nya ini harganya 3 jutaan ya nanti untuk pokoknya saya bagi nih ini barangnya oke apakah masih ada lagi oke kita mendapatkan tasnya ini tas orinya Dell ya seperti ini ya karena saya pernah beli Dell seperti ini juga apa lagi oke kosong tidak ada lagi nah oke ini dia unitnya kita kita oke jadi dia pakai wrapping kayak gini jadi dia benar-benar terlindungi kemudian ditambah lagi wrapping yang kita bisa seperti ini kita buka oke ukurannya ini relatif kecil laptop oke oke ini dia laptopnya sebuah laptop Dell Latitude 7275 ini dia barangnya saya coba nah ini Dell Latitude 7275 jadi laptopnya ini all in one ya kawan-kawan kita tapi kita tes dulu ya kita tes dulu nah barangnya seperti ini kita lihat saya besarin lagi oke kita lihat tingkat kemulusannya ya ini oke mulai dari fisik dulu kita lihat detilnya fisiknya seperti apa seperti apa ini ya jadi seperti ini fisiknya masih relatif mulus ya kawan-kawan disampingnya ini ada konektor 2 USB type-C 1 jack audio kemudian disini ada untuk untuk card ya ini disini bisa sim card tapi saya tidak tahu tidak tahu ini sim cardnya kira-kira bekerja apa tidak kemudian disini ada tombol power sepertinya kemudian disebelahnya oh disebelah sini power ya jadi sebelah sini sepertinya volume ya oke disini ada dua lubang mungkin mic wah udah hidup ya tadi aku pencet dan di depannya sini depannya sini ada kamera sekarang kita coba ini udah nyala ya udah nyala jadi dia model touchscreen ya modelnya touchscreen nah caranya seperti ini ini cara paketnya seperti ini oke kita coba kecilin lagi ya metode modelnya oke nah sekarang kita coba lihat speknya ini dulu ya saya akan coba huruf-hurufnya apakah jadi laptop ini adalah X Jepang ya jadi kita bisa lihat disini tombol-tombolnya ada masih ada Aksara Jepang ya sini tapi dia beda dengan yang saya sebelumnya dia ada logo-logo yang coba ya oh iya ini logo-logonya logo Jepang jadi kon-kon kalau mau bisa dikonversi lagi pakai stiker karena ini sama seperti yang laptop saya sebelumnya yang Fujitsu yang kalau misalnya kita mau bikin ad email itu bingung kita dimana tombolnya karena dia keyboardnya keyboard Jepang oke saya akan tes keyboardnya dulu ya QW E RT Y U W OB AJ AJ oke semua ya oke oke ini sih cops op tab oke tuh kayak sini ya ini kita gak tau ini keyboard apa oke berfungsi ya kawan-kawan untuk touchscreennya juga berfungsi saya giniin aja supaya bisa kelihatan semua nah untuk touchscreennya ini berfungsi ya kawan-kawan tuh oke nah sekarang kita akan lihat nah kalau dia ini misalnya kita word ya word oke kita pengen jadi dia bukan ini ya bukan bentar ya jadi jadi dia mode tabletnya bukan kayak kayak yang laptop saya yang sebelumnya saya unboxing yang Fujitsu bisa lihat linknya nanti mungkin saya menunggu disini ya nah itu kan layarnya bisa dipisah dengan keyboard gitu nah kalau dia ini mode tabletnya ya kita bikin seperti ini ya nah kita bikinnya seperti ini tuh dia langsung ke tablet mode jadi kalau dia kayak gini ini dia pakai keyboard ini tapi begitu kita puter seperti ini ah dia berubah tadi udah langsung tablet mode tuh langsung dia tablet mode ya jadi mana dia akan menampilkan keyboard ya jadi kita bisa ngetik dari sini seperti itu ya oke seperti itu sekarang kita akan cek speknya jadi speknya ini cukup tinggi jadi kawan-kawan untuk mahasiswa ini sebenarnya sangat cocok dengan harga 3 jutaan sangat cocok untuk para mahasiswa nanti kita lihat speknya dulu oke ini dia speknya ini Dell 7275 prosesornya ini udah generasi ke-6 Intel Core M56Y 57 7 prosesor dengan 4MB dan sampai up 2,8GHz dengan Vifro kemudian RAM ini udah 8GB saya lihat RAM nya udah 8GB nah harddisk nya ini dia udah SSD makanya dia bisa berjalan dengan mulus hasilnya SSD 512GB gitu ya kawan-kawan dan layarnya ini HD 12,5 inci touchscreen dan dia udah berlapis Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass generasi keberapa yang tipe apa saya kurang paham tapi dia udah 1920x1080 kemudian CPU nya ini GPU nya itu pakai Intel HD Graphic 515 seperti itu USB nya 31 tipe C Thunderbolt dan punya SD Card seperti yang kita lihat tadi itu untuk SD Card bukan SIM Card jadi bisa untuk SD SD HC kemudian Windows nya udah Windows 10 Pro WS nya 2019 ya seperti itu ya kawan-kawan nah laptop ini harganya 3 jutaan ya hampir ngepas 3 juta seperti itu nanti saya bagi link toko nya di toko orange itu sebenarnya dia punya toko nya di toko orange maupun di apa maupun di toko hijau ya nanti saya bagi dan toko ini cukup bertanggung jawab ya kawan-kawan karena kenapa saya bilang bertanggung jawab jadi sebenarnya laptop ini waktu datang itu punya masalah itu bermasalah dia jadi ada masalah ada masalah kayaknya di di software nya kalau tidak salah apa masalah karena anak saya waktu itu yang unboxing sehingga si toko nya minta bisa mereka perbaiki atau kalau masalah hanya di software jadi mereka perbaiki software hardware nya gitu kalau hardware mereka akan coba ganti dengan stok yang lainnya gitu jadi ini cukup worth it kawan-kawan nah kita coba jadi untuk mahasiswa cukup worth it ya ini kawan-kawan jadi kalau tapi ini untuk ini ya kalau untuk mahasiswa IT memang dia oke laptop ini cukup worth it dia kawan-kawan untuk dipakai oleh mahasiswa tapi untuk kegiatan sehari-hari aja bukan untuk mahasiswa yang butuh pemerograman yang berat gitu mungkin untuk mahasiswa hukum ini sudah cukup ya atau mahasiswa kelas sastra atau apa untuk bikin-bikin skripsi itu sudah cukup tapi kalau untuk mahasiswa IT ini kurang mumpuni tapi ini kalau untuk ngetik-ngetik Excel untuk pengoperasian pengoperasian yang ringan-ringan ini sudah cukup main camera main kameranya ini kamera yang ini oke main kameranya ini cukup resolusinya cukup bagus beda dengan kamera yang disini kamera untuk zoom kamera depannya oke jadi kalau kawan-kawan ada yang cari laptop 2-in-1 yang budgetnya 3 jutaan bisa pilih ini Dell 7275 tapi kalau budgetnya cuma sekitar 1,7 1,8 pengennya 2-in-1 seperti yang pernah saya unboxing laptop Fujitsu cukup mumpuni dengan tampilannya yang keren juga linknya nanti saya bagi link videonya media unboxing mungkin kawan-kawan pengen lihat dan itu sudah banyak yang beli harganya murah meriah dan dia udah Intel Core i5 generasi ke-6 kalau nggak salah itu udah mempuni banget sudah saya install SketchUp dan semuanya itu cukup mumpuni dan kalau punya budget lebih bisa ambil yang ini tapi yang ini memang Core nya bukan Core I tapi Core M5 jadi untuk mobile jadi dia biasanya kalau Core M5 ini lebih irit pemakaian baterai oke mungkin itu aja sharing saya oh ya ini kita tes dulu charging charging nya kita coba tes jangan nanti pas tes charging oke kita tes charging nya pakai charger nya dulu ntar jadi nge-charge nya pakai USB type-c colokannya konektor nya pakai USB type-c oke disini 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 oke dia bisa nge-charge jadi dia di bagian bawah untuk charge nya mungkin itu aja sharing saya semoga bermanfaat buat kawan-kawan yang cari para mabak mahasiswa baru yang ingin cari laptop ini cukup dengan budget 3 jutaan bisa ambil ini Dell itu 7275 all-in-one laptop jadi all-in-one ini bisa menjadi tablet jadi keren nya itu seperti itu ya jadi kalau karena zaman sekarang kan orang sebenarnya pakai laptop itu udah mulai agak jarang ya orang kebanyakan pakai tablet atau iPad gitu ya seperti itu ya jadi nah laptop tapi sebenarnya untuk secara performa laptop itu lebih perform dibanding tablet jadi oleh sebab itu kalau pengen punya dua fungsi ya bisa beli laptop yang bisa tablet seperti ini tapi ya tabletnya tablet Windows itu aja sharing saya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati